Intro Di sepanjang jalan menuju Setre, setiap menemukan simpang empat, Bade diputar tiga kali ke kiri. Ini disebut Mepesawyo. Putaran tiga kali ini adalah simbol agar roh bingung sehingga tidak kembali pada keluarga, melainkan menuju tempat asalnya. Artinya Mepesawyo adalah simbol kembali ke asal atau perlina. Di atas wadah itu pula seorang keluarga dekat berdiri membawa simbol seekor burung sebagai simbol penghantar arwah menuju tempat tertinggi. Sementara itu alunan suara gong tetap mengiringi perjalanan wadah menuju Setre adat setempat. Ketika sampai di Setre, di Pemasmian, wadah kembali diputar tiga kali atau dalam kondisi tertentu cukup penuntunnya saja yang diputar. Setelah itu, wadah diletakkan di depan petulangan lembu. Sawo siap diturunkan. Yang lebih dulu turun adalah upekaranya seperti pengerakan dengan kajang dan angenan. Selanjutnya, sawo perlahan diturunkan dan akan diletakkan di petulangan. Perlahan sawo diletakkan pada petulangan. Semua yang membungkus sawo dibuka. Setelah siap, sawo kemudian diperciki tirte. Mulai dari tirte penembak, selanjutnya disusul tirte penglukatan atau pebersihan, dan tirte pengentas. Berikutnya, sawo juga diperciki tirte dari pura-pura keluarga, serta kayangan tiga dan prajepati. Setelah prosesi metirte selesai, sawo kembali ditutup dengan pengerakan, kajang, angenan, dan lain-lain. Tidak lupa, di bawah sawo diletakkan adegan, tetukon, dan beberapa perlengkapan upacara lainnya. Proses pembakaran sawo siap dimulai. Di bawah petulangan ditumpuk kayu api yang berasal dari kayu-kayu harum seperti cendana, majegau, sandat, cempaka, dan lain-lain. Secara simbolis, api yang dipakai membakar disebut cita geni. Api ini dimohonkan pada pendeta atau dimeraja pati. Pembakaran dilakukan oleh anak cucu dan keluarga terdekat. Begitu api dinyalakan, iber-iber berupa ayam atau burung dilepas sebagai simbol kembalinya roh ke asalnya. Selama proses pembakaran ini, patutlah dibacakan ke kawin dari lakon cerita bimas warga atau kisah-kisah lainnya yang menceritakan perjalanan sang roh menuju atau mencapai alam surga. Keluarga besar Nima Deganis sesungguhnya telah mengikhlaskan kehilangan salah seorang anggota keluarga mereka. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada semua keluarga, kerabat, dan masyarakat yang turut mengiringi upacara pelebon hari itu. Di tiang tidak bisa berkomentar atas partisipasi, atas doa restu yang sudah diberikan kepada orang tua atau kepada ibu kami yang sudah meninggal, tidak bisa kami ukur dengan apapun. Setelah sawah habis terbakar, kemudian sisa api disiram dengan air biasa hingga padang. Prosesi ini sering disebut nyab. Prosesi selanjutnya adalah ngasti wedana. Prosesi ini dimulai dari inupit galih atau memungut galih menggunakan sepit. Memungut galih atau tulang yang telah disiram air menggunakan tangan kiri, kanan, dan kiri secara bergantian sebagai lambang utpeti, stiti, dan prolina. Galih-galih yang terkumpul dan diletakkan dalam sebuah wadah ini selanjutnya akan digilas. Namun sebelumnya, terlebih dahulu galih-galih tersebut diperciki air kumkuman dan ditaburi sekarure. Galih digilas dan diisi wangi-wangian. Alat penggilasnya adalah teburatu dan dilakukan dengan tangan kiri. Setelah halus, galih-galih tersebut diambil menggunakan sidu dan dimasukkan pada kelungah kelapa gading. Kelungah kelapa gading selanjutnya dihias. Diberikan pakaian putih atau udang sekah. Dibuatkan pula pererai dengan kuangen. Bagian atau sisa galih yang kasar direka dengan kuangen pengerekan. Galih yang telah direka selanjutnya diletakkan di atas jempana yang berfungsi sebagai tumpang salu dan akan dibawa untuk dilarung ke sungai atau laut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.